Hai, kenalin, gue Ruby sebagai mentor finansial di Kejar Mimpi. Gue seneng ngobrolin karir, produktivitas, dan duit. Kita ngobrol yuk! Hai, teman-teman Dream Warriors, apa kabar? Berapa hari lagi nih yang menuju kalian gajian? Kalau lo bentar lagi akan menerima gaji pertama lo, video ini buat lo. Tapi tenang, gue gak lagi pengen ngajak teman-teman untuk buru-buru nabung, buru-buru invest. Tenang, tenang, tenang. Gue malah pengen ngajak kalian untuk habisin. Nah, tapi ngabisin gajinya buat apa? Yuk, gue cuma akan ngajak kalian bertemu tiga orang. Tiga orang ini akan memberikan impact yang luar biasa dalam hidup kalian. Pertama, gue pengen ngajak kalian untuk bertemu dengan orang-orang di masa lalu kalian. Siapa mereka? Teman dekat kalian, keluarga kalian, orang-orang yang sudah berkontribusi, memberikan waktu mereka, tenaga mereka, supaya lo bisa sekarang berada di posisi sekarang ini. Menikmati karir lo dan bisa menikmati gaji pertama ini. Ya kan? Dan gue sangat encourage untuk bertemu dengan orang tua. Nah, ketika lo bertemu orang tua, harus ada obrolan ini. Gue pengen teman-teman untuk bisa ngomong ke nyokap atau ke bokap lo, Mom, Dad, your job is done. Ya? Kenapa? Gue sangat percaya bahwa orang tua tugas utamanya adalah membawa anaknya dari dependent atau bergantung kepada orang tuanya menjadi independent. Dan ketika lo sampaikan itu kepada orang tua lo, wah gila. Gue yakin bahagiannya bisa multiple kali lipat. Itu yang pertama. Yang kedua, gue pengen ngajak teman-teman untuk bertemu dengan diri kalian sendiri. Habisin buat diri kalian sendiri. Dalam hal apa? Terserah. Kalian mau jalan-jalan, kalian mau memberikan barang, tapi pastikan kalian mereward diri sendiri kalian dengan proper. Lo yang capek kerja, lo yang habisin berjam-jam lembur, lo yang ngatasi segala macam masalah di kerjaan lo, lo harus menghargai diri lo sendiri. Caratannya adalah sebisa mungkin pengalaman, jalan-jalan, atau barang ini bisa memberikan happiness yang berkali-kali lipat yang akan menjadi energi lo selama beberapa bulan ke depan lo berkarya di tempat kerja lo. Ini versinya gue nih. Waktu itu ketika gaji pertama, gue senang banget jam tangan, guys. Dan gue ingat waktu itu gue beli sebuah jam tangan, nilainya gak usah mewah-mewah banget. Tapi dengan gue punya jam tangan itu, gue pakai setiap hari, gue ngeliatin setiap hari, gue ingat bahwa ini adalah hasil kerja keras gue. Satu, yang kedua, gue ingat bahwa I have to use my time dengan baik. Ketika gue mau ngeliat jam itu, gue sadar bahwa waktu gue 8 jam, 9 jam di kantor adalah saat gue berkarya dan gue harus gunakan sebaik-baiknya buat masa depan gue. Jadi, ini yang akhirnya menjadi penyemangat gue dalam keseharian gue sama berbulan-bulan berikutnya. So, buat gue barang itu bukan cuma sekedar konsumsi, tapi bisa juga menjadi sesuatu yang menjadi pengingat, penyemangat dan bisa ngebantu kita jadi produktif. Dan yang terakhir, gue pengen ngajak lo untuk bertemu dengan orang-orang yang akan berkontribusi kepada hidup lo di masa depan. Siapa mereka? Kemungkinan besar adalah teman-teman dalam lingkungan kerja lo. Boss lo, manager lo, dan your circle. Kenapa lo pengen bikin ekosistem yang nyaman? Ini adalah orang-orang yang akan lo bertemu setiap harinya 8, 9, 10, atau bahkan 12 jam sehari. Ketika lo menginvestasikan ini, gaji pertama ini, lo habisin barang mereka, secara gak sengaja lo membuat ekosistem yang asik buat lo berkarya setiap harinya sama berapa bulan ke depan. Terserah, lo mau beliin pizza, kek, lo mau ngajak mereka ke arah, oke, kek, it's your call. Tapi, intinya adalah you have to invest in this relationship for your future. Dan terakhir, kalau kalian masih punya lagi untuk kalian habisin, habiskan untuk nambah skill, nambah ilmu, dan nambah network. Beberapa opsi nih untuk ngabisin duit lo buat nambahin network, skill, and knowledge. Ada begitu banyak kursus di luar sana, baik offline maupun online yang teman-teman bisa cari, tapi gue sangat meng-encourage untuk cari skill yang akan mengembantu lo supaya lo bisa naik dalam karir, bisa promosi dalam karir 6 bulan, setahun dari sekarang. Misal, kalau lo adalah salesperson, lo carilah kursus di luar sana yang bisa ngebantu develop skills jualan lo, skills marketing lo, atau skill personal branding lo. Nah, sesuaikan dengan jenis pekerjaan kalian dan jenis karya yang kalian bikin di perusahaan kalian bekerja. Yang terakhir, untuk kembangin network. Nah, gue percaya banget bahwa you are the five people you hang out with. Nah, makanya lo pengen nambahin network lo dengan orang-orang yang lebih pintar, orang yang lebih cerdas, lebih bijak, orang yang lebih sukses. Biasanya, kalau gue bentuknya adalah gue senang ngajak makan siang mereka untuk belajar langsung dari mereka. Ibaratnya lo punya shortcut langsung ke pengalaman hidup mereka. Kalau mau ngajak makan siang gue, boleh juga loh. Nah, tiga hal ini, tiga orang ini yang dari masa lalu, sekarang dan masa depan, menurut gue akan sangat memberikan return on investment atau return on happiness yang berkali-kali lipat buat lo dan buat karir lo. Teman-teman, Dream Warriors, semoga dengan video ini kalian bisa memanfaatkan gaji pertama kalian dengan baik. I look forward to hear your stories. Dream Warriors, intinya buat gaji pertama ini bersenang-senang dan mereward diri lo sendiri adalah sebuah hal yang wajar. Dan bahkan gue meng-encourage itu. Why? Kalian yang bekerja keras buat itu, kalian berhak untuk mereward diri kalian sendiri. Nah, tapi pahami bahwa ini juga sebuah special case. Nggak berarti di gaji kedua dan seterusnya, kalian seperti ini juga. ada begitu banyak tips-tips lainnya buat treatment gaji kedua dan seterusnya untuk nabung, invest, dan hal-hal yang lebih produktif lainnya. Bisa dilihat di video dan podcast gue yang lain. Terima kasih. 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 Terima kasih.